Intro Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1070 Akhirnya keluar juga Leo Kilat saja ya Leo, kita yang cepat-cepat saja Yos, baik, tanpa berlama-lama lagi Mari kita lanjut berlayar Pertama-tama, mari ucapkan terima kasih pada Redon atas konfirmasinya One Piece chapter 1070 diberi judul Manusia Terkuat Di sampulnya atau cover story Germa Double Sick Lima ilmuwan berkumpul untuk kemanusiaan dan dunia Kelima ilmuwan tersebut adalah Dr. Vega Fang Keisar Klon Vince Mock Jatz Queen dan seorang wanita Nah seorang wanita ini siapa ya Leo? Dan judul mengacu pada Seraphim Karena mereka diberi makan buah iblis buatan Melanjutkan chapter sebelumnya Pertarungan Monkey di Luffy dan Rob Lucy masih berlanjut Rob Lucy tidak bisa menyerang Luffy satu kalipun Atau pukulan Lucy tidak ada yang mengenai Luffy Sebelumnya sudah ada satu panel kan yang bocor Nah untuk selanjutnya kita akan lebih jelasnya melihat dibocoran raunya Berlanjut Sentomaru tidak wafat Dia hanya kalah Dia dibawa pergi untuk menjalani perawatan Dan selanjutnya Rob Lucy mengambil alih kontrol dari Seraphim Berlanjut Dr. Vega Fang Menjelaskan tentang tingkat kesulitan untuk mengkopi kekuatan buah iblis Buah iblis Zoan adalah buah iblis yang paling mudah untuk ditiru Karena dasarnya adalah dari hewan Mythological model yang paling susah untuk ditiru Karena kondisinya yang spesial Buah iblis Kaido yang merupakan Zoan Mythologi Itu adalah salah satu yang sulit dan berhasil dibuat oleh Vega Fang Namun karena warnanya yang berbeda dengan Kaido Atau berbeda dengan buah iblis Kaido yang berwarna biru Yang diciptakannya berwarna pink Akhirnya dianggap gagal oleh Dr. Vega Fang Kemudian untuk mengkopi kekuatan buah iblis tipe Paramesia Hanya perlu DNA dari pemilik kekuatan buah iblis Waduh ini nampaknya alasan mengapa Seraphim memiliki kekuatan buah iblis dari pemilik-pemiliknya Kemudian berlanjut Buah iblis tipe Logia adalah yang hampir tidak mungkin untuk ditiru Dr. Vega Fang tidak mau berbicara lebih banyak tentang hal ini Waduh berarti Logia merupakan sesuatu yang spesial Leo Sama seperti Zoan Mythologi Dan di halaman terakhir Admiral Kizaru memimpin armada angkatan laut ke pulau Egghead Widih, perang besar kayak ini bawa armada Leo Tapi memang seperti itu Seorang Admiral biasanya bergerak dengan armada angkatan laut Menarik menunggu apa yang akan terjadi di pulau Egghead Apakah akan terjadi bentrokan antara kelompok bajak laut Topi Jerami atau Yonko Mugiwara Dengan armada angkatan laut yang dipimpin Admiral Kizaru Dan siapa yang akan bertarung dengan Admiral Kizaru Apakah Sanji? Sangat pas sih Karena sama-sama memiliki kecepatan yang tinggi Atau mungkin juga Zoro Tapi aku sih sangat menunggu untuk Sanji Karena dia yang belum pernah bertarung melawan seorang Admiral Menarik Nah seperti itu kira-kira spoiler kilatnya Leo Jika ada hal yang baru atau informasi tambahan Akan segera kukabari Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat Marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!